Rumah dinas ini sudah lama gak ditempati. Ada sekitar 6 tahun lebih rumah dinas ini gak ditempati karena kepala dinas yang sebelumnya itu takut. Karena rumah ini dianggap angker. Mas, kalau lain kali ada kejadian kayak gitu lagi gak usah kaget ya mas. Itu bukan saya. Loh kalau bukan jendengan siapa mbak? Ya itu yang jaga sini. Lah Pak Tri pun bangun. Ayahnya Reza ini bangun. Loh kenapa Mas Adi jam segini kok bangunin? Ini Pak, di sebelah itu di pabrik roti itu ada kesurupan masal Pak. Terima kasih telah menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kisah yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Reza. Kisah Reza kali ini menceritakan tentang ayahnya yang pernah menempati rumah dinas yang sudah lama terbengkalai. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel kembara sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Untuk cerita kali ini teman-teman dikirim oleh sobat kembara yang namanya Reza. Reza ini aslinya di Surabaya dan dia cerita tentang pengalaman yang dialami ayahnya. Jadi pada waktu itu ayahnya Reza ini menjabat di satu buah instansi. dan beliau itu selalu ditempatkan berpindah-pindah. Pernah waktu itu beliau ditempatkan di timur-timur sampai 8 tahun. Pernah juga beliau ditempatkan di luar pulau. Jadi beliau ini selalu berpindah-pindah. Dan di akhir masa jabatan beliau itu, akhirnya beliau pindah tugas lagi di Kediri. Nah kejadiannya itu di tahun 2004. Seperti biasa ketika ayahnya Reza ini pindah tugas, semua keluarga ini ikut. Nah ada tradisi di sana, ketika ada kepala instansi baru, maka digelar satu acara bisa sambut. Nah jadi hari itu hari Jumat di tahun 2004, setelah sholat Jumat, Reza ini berangkat. Jadi ayah sama ibunya naik mobil yang satu, dan mobil satunya lagi Reza, dan juga adiknya yang laki-laki. Biasanya Reza ini manggil adiknya laki-laki dengan panggilan sinyo. Mereka berangkat, beberapa barang ini dibawa. Karena ayahnya akan dinas di Kediri itu sekitar 4,5 tahun, sebelum masa pensiun. Jadi hari itu mereka mengantar ayahnya menuju ke Kediri. Nah singkat cerita sampai di Kediri, mereka nggak langsung menuju ke rumah dinas. Karena mereka langsung check-in di sebuah hotel, dan malam harinya ada acara pisah sambut tersebut. Jadi singkat cerita check-inlah mereka di hotel tersebut, malam harinya mereka mengikuti acara pisah sambut, sekalian kepala yang dulu ini sudah nggak menjabat lagi, memperkenalkan keluarganya. Begitupun juga dengan ayahnya Reza. Beliau memperkenalkan keluarganya juga. Nah setelah acara ini selesai, mereka pun tidur di hotel tersebut. Keesokan harinya, barulah mereka menuju ke rumah dinas itu. Nah sepanjang perjalanan ini, ayahnya Reza itu sempat cerita ke Reza dan juga ke ibunya, bahwasannya rumah dinas ini sudah lama nggak ditempati. Ada sekitar 6 tahun lebih rumah dinas ini nggak ditempati, karena kepala dinas yang sebelumnya itu takut. Karena rumah ini dianggap angker. Nah karena berita inilah, sebelum-sebelumnya itu ayahnya Reza ini sempat ditawari oleh para karyawan yang ada di sana. Beliau itu ditawari supaya ngontrak di rumah yang lain. Dan nggak menempati rumah dinas tersebut. Karena rumah dinas ini memang angker dan banyak sekali gangguan di sana. Tapi ayahnya Reza sempat menolak, karena beliau nggak mau uang di perusahaan ini dihambur-hamburkan untuk biaya-biaya operasional yang lain. Jadi ayahnya Reza lebih memilih untuk menempati rumah dinas itu. Sampailah mereka di rumah dinas ini, dan ternyata memang benar rumah dinas ini rumahnya ukurannya besar sekali. Terlihat sekali kalau ini bangunan lama. Masuklah mereka disambut oleh sepasang suami istri, yang laki ini namanya Mas Adi, dan yang perempuan namanya Mbak Wati. Mereka berdua yang bertugas mengurusi rumah dinas yang ada di sana. Jadi mereka berdua ini nggak tinggal di rumah induk tersebut, tapi tinggal di sebelah rumah itu. Ada bangunan kecil semacam pavilion, jadi Mas Adi dan istrinya tinggal di sana. Nah begitu Reza dan juga keluarganya ini datang, Mas Adi ini sempat menjelaskan, Bapak mohon maaf, karena bangunan ini seperti yang Bapak ketahui, bangunan ini sudah lama nggak ditempati Pak. Ada sekitar 6 tahun lebih. Jadi dari kemarin itu, saya dan istri ini coba membersihkan segala sesuatunya, dan memang ada beberapa hal yang belum beres. Terutama, ex-host yang ada di kamar satu itu, yang ada di kamar depan itu masih belum nyala. Tapi saya sudah mengajukan pengajuan, belum di ACC oleh pihak di Surabaya. Nah, waktu itu Bapaknya Reza, yang bernama Pak Tri ini bilang, oh ya sudah nggak apa-apalah, yang penting anak-anak saya ini bisa nginep di sini dulu, sampai beberapa hari. Nah, masuklah mereka, di rumah Induk ini terdiri dari 3 buah kamar. Seperti yang dijelaskan tadi di awal, bahwa kamar pertama inilah yang paling lengkap. Di kamar pertama itu, ada kamar mandi dalam, ada AC, ada lemari es, dan ada satu buah ex-host, yang waktu itu memang lagi rusak. Jadi ayahnya Reza memilih kamar nomor satu itu. Sedangkan Reza dan adiknya yang bernama Sinyo itu, menempati kamar yang nomor dua. Karena Reza sendiri berpikir, mereka nggak akan lama tinggal di sini, cuma sekitar 2 atau 3 hari. Nah, begitu tinggal di sana, sore harinya, Mas Adi dan istrinya ini datang, mereka ngajak ngobrol, dan waktu itu, Mbak Wati ini, istrinya Mas Adi itu, buatin pisang goreng, dan juga gorengan-gorengan yang lain. Jadi mereka pun ngobrol. Dan nggak terasa waktu itu, sampai jam 10 malam, ketika mereka semua ngobrol, termasuk ayahnya Reza, dan juga ibunya Reza ini, jam 10 malam, ayahnya Reza pamit, untuk tidur, karena keesokan harinya, beliau masih ada acara lagi. Akhirnya, begitu ayahnya Reza ini pamit, Reza sempat bilang ke Mas Adi, dan juga ke sinyu adiknya, ayo kita pindah aja, ayo ke teras, karena mereka semua ini adalah perokok, jadi mereka pun pindah. Begitu pindah di depan, mereka pun ngobrol-ngobrol. Nah, dari sinilah Reza ternyata tahu, memang rumah ini sudah lama nggak ditempati. Karena, kepala dinas sebelumnya, itu mengaku, banyak sekali, gangguan-gangguan yang dialami. Dan gangguan itu selalu sering nggak wajar, sampai membuat, mantan kepala dinas ini, akhirnya nggak mau menempati rumah tersebut, dan terpaksa, beliau ngontrak rumah, yang jauh dari situ. Nah, ketika ayahnya Reza ini, menempati rumah dinas ini, Mas Adi, yang selaku menjaga rumah dinas ini, beliau itu, berpesan kepada Reza, nanti mas, kalau memang, ada kejadian apa-apa, dihabaikan ajalah, namanya juga rumah ini, sudah lama nggak ditempatin, selain itu juga, memang rumah ini, terkenal, angker gitu lah Mas. Nah, Reza akhirnya tanya, itu di sebelah itu apa ya Mas? Oh, di sebelah itu, pabrik roti Mas. Jadi, persis di samping rumah dinas itu, ada satu pabrik roti, yang juga lumayan sudah tua. Nah, di pabrik roti ini, ketika malam hari, banyak karyawannya yang kerja, karena pagi harinya, roti harus dikirim, ke toko-toko. Nah, waktu itu, sekitar jam setengah 12 malam, pas waktu Reza, Mas Adi, dan juga adiknya ini, ngobrol-ngobrol, ternyata ayahnya Reza itu bangun, terdengar, pintu kamar ini kebuka, dan ayahnya Reza itu keluar, langsung tanya ke Mas Adi, loh Mas, itu exhaust itu katanya rusak, kok ternyata kok, nyala sendiri ya? Nah, dari situlah Mas Adi ini langsung kaget, loh, enggak Pak, memang rusak, coba sampai lihat sendiri, jadi ayahnya Reza ngomong seperti itu, dan Mas Adi langsung menuju ke kamarnya, bapaknya Reza itu. Begitu dilihat, ternyata exhaust ini nyala sendiri. Nah, ceritalah ayahnya Reza, pas waktu beliau ini sudah tidur, di tengah malam, yaitu sekitar jam setengah 12 malam, beliau itu dengar, ada yang narik tali exhaust, dan itu jelas sekali terdengar oleh ayahnya Reza. Begitu beliau itu ngeliat, ternyata exhaust ini sudah nyala. Nah, disitulah beliau itu bertanya-tanya, loh, kata Mas Adi exhaust ini rusak, tapi kok bisa nyala? Dan tadi, beliau itu dengar ada yang narik, tali exhaust ini, ini siapa yang nyalain? Disitulah, bapaknya Reza akhirnya tanya ke Mas Adi. Dan Mas Adi pun jelaskan sekali lagi, seperti yang saya bilang tadi Pak, exhaust ini, memang rusak, dan kami sudah mengajukan ke Surabaya, dan dari pihak Surabaya ini belum ACC. Oh ya, sudah lah kalau gitu, sudah, nggak usah terlalu dipikir. Jadi ayahnya Reza ngomong seperti itu, dan beliau pun melanjutkan tidur. Nah, Mas Adi melanjutkan ngobrol, sama Reza dan juga adiknya. Pas waktu mereka ngobrol ini, ya Mas Adi cerita lagi. Ya kan Mas? Bener kan? Belum apa-apa, sudah ada kejadian yang ganjil. Sampai jam 1 dini hari, akhirnya mereka pun pamit untuk tidur. Reza dan adiknya ini langsung masuk ke kamarnya. Nah, malam itu nggak ada kejadian apapun, tapi yang diingat Reza waktu itu, di luar, terutama di ruang tengah, dia ini denger banyak sekali suara. Kayak seolah-olah, di ruang tamu ini, banyak sekali orang yang lalu-lalang. Bahkan beberapa kali Reza denger, kursi atau meja yang ada di ruang tengah itu, seperti diseret. Nah, malam itu dia mengabaikan. Pagi itu, ibunya Reza ini ngetuk pintu kamarnya Reza. Le, bangun le. Nah, Reza pun bangun, begitu buka kamar, ternyata ibunya bilang, Le, ini bapak sama ibu mau pergi dulu ya, karena bapakmu ini ada acara di kantor. Ibu tadi, sudah nitipin uang ke mbak Watik, jadi nanti kamu tinggal bilang, mau sarapan apa, kamu bilang aja. Oh iya bu, akhirnya ibunya pun pergi. Karena Reza waktu itu masih males-males, biasanya dia selonjuran di tempat tidur. Nah, gak lama setelah itu, dia pun bilang ke adiknya, yang panggilannya si Nyo ini, Nyo, kamu coba bilang Nyo ke mbak Watik, bilang, suruh beli sarapan pecelah buat kita. Oh iya mas, akhirnya si Nyo pun keluar. Nah, gak sampai lima menit, si Nyo ini masuk kamar lagi, sambil marah-marah. Wah, kata pak, belas, apa onyo? Wah itu, mbak Watik itu tak samperin, diem to'ai. Nah, pas si Nyo ngomong seperti ini, gak lama kemudian, mereka denger pintu pagar ini kebuka. Ternyata gak lama setelah itu, mbak Watik ini, bilang ke mereka, monggo mas, sarapan dulu itu sudah saya belikan tadi di luar. Nah, begitu mbak Watik ngomong seperti ini, Reza akhirnya kaget. Dia sempat bilang ke si Nyo, loh Nyo, katanya tadi, kamu bilang mbak Watik, diem aja, kok sekarang sudah belikan sarapan, emang belinya kapan, kok secepat itu? Ya, gak tau mas, pokoknya tadi aku ketemu mbak Watik. Nah, akhirnya mereka menuju ke ruang makan, disitu ada mbak Watik lagi nyiapin makan. Akhirnya Reza pun tanya, karena dia penasaran loh mbak, maaf ya mbak, tadi katanya adikku ini, sampai tadi sudah dipanggil, tapi kok diem aja. Loh, kapan ya mas? Nah, mbak Watik ngomong seperti itu. Coba Nyo, kamu ceritanya. Nah, disinilah si Nyo cerita. Jadi, begitu si Nyo ini keluar kamar, dia ngelihat ada cewek, dia ini duduk persis di samping gudang, tapi membelakangi si Sinyo tadi. Nah, disinilah si Nyo ini ngomong, mbak, kami minta tolong dibelikan sarapan pecah, tapi waktu itu si perempuan ini diem. Nah, begitu si perempuan ini diem, Sinyo ngomong lagi, mbak, mbak Watik, saya minta tolong dibelikan pecel ya. Tadi katanya ibu sudah titip uang ke mbak Watik. Nah, si perempuan yang disangkanya mbak Watik ini, diem terus. Tapi waktu itu Sinyo gak curiga. Nah, setelah dapat cerita dari Sinyo, akhirnya mbak Watik bilang, mas, kalau lain kali ada kejadian kayak gitu lagi, gak usah kaget ya mas. Itu bukan saya. Loh, kalau bukan jendengan siapa mbak? Ya, itu yang jaga sini, si mbaknya. Biasalah mas, dia itu memang sering menyerupai saya. Kadang-kadang, beliau itu juga sering menyerupai yang lain. Tapi lebih sering ya saya. Gak hanya masnya ini yang dilihatin kayak gitu. Itu udah biasa mas. Jadi kalau lain kali, masnya ketemu orang, yang kayak saya, dan dia gak jawab apa-apa pun, sudah jangan ditanya lagi. Itu bukan saya. Nah, dengar cerita kayak gitu, akhirnya Sinyo dan Reza ini diem. Dia pun akhirnya gak banyak tanya, karena mereka sendiri tahu bahwa rumah ini memang horor. Rumah ini memang angker. Dan sudah lama gak ditempatin. Jadi mereka lanjut makan. Nah, sekitar jam 10 pagi, mereka bersiap-siap mandi, karena ada karyawan dari ayahnya ini yang mau menjemput. Mereka ini pengen jalan-jalan ke Gunung Kelut. Nah, setelah mereka siap, akhirnya mereka pun jalan-jalan ke Gunung Kelut. Singkat cerita, sore harinya mereka pun pulang. Dan ada kebiasaan di keluarga Reza ini, ketika maghrib, mereka sempatkan untuk sholat berjamaah. Jadi setelah sholat berjamaah itu, mereka ngobrol-ngobrol. Jadi ada ayahnya Reza, ada ibunya, ada juga Reza dan juga si Sinyo. Mereka ngobrol sambil makan gorengan, dan juga minum teh, ada juga yang minum kopi. Nah, teh dan kopi ini, diletakkan di cangkir. Dan ada tutupnya. Mereka pun ngobrol. Jadi ibunya itu tanya, gimana le tadi Gunung Kelut? Bagus gak? Ya, mereka ngomong seperti apa adanya. Ya, bu, bagus, bu. Lepas waktu di tengah obrolan ini, tiba-tiba, tutup cangkir, yang diminum oleh ibunya Reza ini, keangkat sendiri, dan kebuang. Dan itu semua, mereka ini menyaksikan. Jadi, pas waktu mereka ngeliat, tutup cangkir yang tadinya tertutup rapat, tiba-tiba terangkat sendiri, dan terlempar. Di situ mereka semua kaget, Astagfirullahaladzim. Karena kejadian ini benar-benar di luar akal, dari situlah langsung, ayahnya Reza ini teriak-teriak. Mas Adi, Mas Adi, Mas, sampai ke sini Mas, tolong Mas. Loh Mas Adi pun datang. Peripun Pak, ada apa Pak? Lah ini loh Mas, kita semua yang ada di sini, ini lihat kejadian yang aneh. Emang kenapa Pak? Nah, ceritalah Reza, ini loh Mas Adi, tadi itu, tehnya ibu ini kan, ditutup. Nah, tutup cangkirnya ini, tiba-tiba, keangkat sendiri, dan kebuang. Kan, nggak masuk akal tau Mas. Lah dari situlah Mas Adi ini cuma diem. Karena Mas Adi sendiri juga nggak percaya dengan kejadian itu. Nggak lah Mas, setelah itu ayahnya Reza bilang, Mas Adi, sudah lah Mas, cari orang pintar atau ustad lah Mas, suruh bersihkan tempat ini. Biar nggak ada gangguan-gangguan. Gimanapun juga kan, saya nantinya akan menempati rumah dinas ini selama 4 tahun setengah. Jadi, saya minta tolong lah, sampai cari ustad lah. Nggak, Pak, Nggak, Pak. Mas Adi bilang ke Bapaknya Reza, Insya Allah besok, saya carikan lah, ada saya kenalan ustad, biar saya suruh ke sini. Nah, setelah kejadian tutup cangkir yang dilempar sendiri, dan mereka semua ngeliat, jadi mereka ini semakin bertanya-tanya, ini memang rumah ini memang benar-benar angkar. Nah, selain itu, mereka sudah ngerasa bahwa, hawa atau suasana di rumah ini memang sudah beda dengan yang lain. Malam itu setelah kejadian ini, mereka pun tidur masing-masing. Nah, di kamar, Reza juga mengaku sekali lagi, di luar kamar itu, terutama di ruang tengah, dia selalu dengar ada suara berisik. Kadang-kadang, kursi ini diseret dengan sendirinya, meja itu bergerak, dan mereka itu dengar, kalau mas Adi dan Mbak Wati gak mungkin bisa masuk di rumah Induk, karena mereka tinggal di rumah yang ada di sebelah rumah Induk, dan pintu rumah Induk ini terkunci. Jadi, yang dipikirkan Reza, ini memang penghuni yang ada di sini, yang usil. Nah, keesokan harinya, selepas asar, Mas Adi ini datang bersama seorang ustad. Jadi, ustad ini memperkenalkan dirinya, dan dia juga membawa beberapa santri. Jadi, pada saat itu, langsunglah si ustad tersebut ini membacakan ayat-ayat Quran, dan sambil membawa air, sambil berkeliling rumah. Hal itu dilakukan hampir satu jam. Setelah berkeliling rumah, barulah beliau ini mendatangi ayahnya Reza. Beliau memanggil ayahnya Reza dengan panggilan Pak Tri. Pak Tri, ini, insya Allah saya sudah melakukan semua. Saya suruh pindah penjaga yang ada di sini. Dan insya Allah malam ini, insya Allah gak ada gangguan lagi Pak Tri. Oh, ya sudah ustad. Terima kasih kalau seperti itu. Dengan gini kan, saya bisa tidur nyenyak di sini. Gak ada gangguan apapun. Nah, setelah itu, si ustad ini pun pamit. Beliau pulang, malam harinya memang benar. Ayahnya Reza ini gak mengalami satu kejadian ganjil. Beliau tidur dengan nyenyak. Nah, sekitar jam 3 dini hari, ayahnya Reza itu dibangunkan oleh Mas Adi. Lah, Pak Tri pun bangun. Ayahnya Reza ini bangun. Loh, kenapa Mas Adi jam segini kok bangunin? Ini, Pak. Di sebelah itu, di pabrik roti itu ada kesurupan masal, Pak. Loh, oh iya, Tamas? Iya, Pak. Mas Adi ini berkesimpulan. Mungkin karena penghuni yang ada di sini ini sudah diusir tadi, dan mereka semua ini marah. Akhirnya menyerang ke orang yang lain. Dan kebetulan bangunan yang berdekatan dengan rumah dinas ini adalah pabrik roti itu. Dan pada waktu itu, para karyawan ini pas lagi kerja. Tiba-tiba satu orang itu kesurupan. Dan pas satu orang ini kesurupan, tiba-tiba yang lain juga ikut kesurupan. Jadi, Mas Adi ini berkesimpulan seperti itu. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Mas Adi, akhirnya Pak Tri ini, ayahnya Reza ini bilang, Ya sudah, Mas. Kalau gitu, besok Pak Ustadznya suruh ke sini lagi aja. Saya mau ngomong. Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak. Barulah keesokan harinya, Ustadz ini datang lagi. Dia cerita lagi, dan bapaknya Reza bilang, Pak Ustadz, mungkin penghuni yang ada di sini ini marah, karena jenengan sudah usir. Sudahlah gini aja, Pak Ustadz. Daripada nanti ganggu yang lain, lebih baik mereka tinggal di sini ajalah. Oh, ya sudah, Pak. Kalau memang seperti itu, nanti saya coba berinteraksi dengan penghuni yang ada di sini. Nah, karena keesokan harinya, Reza, adiknya, dan juga ibunya ini harus kembali pulang ke Surabaya. Jadi, mereka mulai bersiap-siap. Malam itu, mereka tidur seperti biasa. Begitupun juga Reza. Malam itu, nggak ada kejadian apapun. Tapi, lagi-lagi, Reza mendengar, di ruang tengah itu rame sekali. Banyak suara orang seperti mondar-mandir, dan kursi itu sesekali ditarik. Seolah-olah, ada sesuatu di ruang tengah itu. Nah, itu diabaikan oleh Reza. Pagi harinya, ketika mereka ini bersiap mau pulang ke Surabaya, Reza berkemas-kemas. Dan waktu itu, ada kebiasaan dari Reza ketika buang air besar, dia ini sambil ngerokok. Nah, di kamar mandi ini, ukurannya besar sekali, dan ada bathtub di sana. Reza dengan sengaja, duduk santai, sambil buang air besar, sambil ngerokok. Nah, nggak lama setelah itu, dia denger, ada suara keran air itu seperti yang diputer. Geriak! Suaranya itu jelas sekali, karena Reza ini mengaku, begitu tiba di rumah dinas itu, keran yang ada di bathtub itu sama sekali nggak pernah diputer sama si Reza. Jadi, artinya keran ini sudah sekitar 6 tahun nggak diputer. Jadi, jelas keran ini sudah berkarat. Dan waktu itu Reza ini denger suara keran air yang diputer. Suaranya itu geriak! Jelas sekali kalau keran ini bergesekan dan menimbulkan bunyi yang keras. Nggak lama setelah itu, air ini keluar. Cus! Dari situlah Reza ini sudah ngerasa aneh. Begitu Reza noleh, ternyata bener. Keran air ini sudah terbuka, dan air sudah menyala sendiri. Nah, dengan santainya Reza mematikan keran air tersebut. Dia pun melanjutkan lagi buang air besar. Nah, singkat cerita, Reza pun pametan dengan bapaknya. Reza sempat bilang ke bapaknya, Pak, bapak kan nanti sendirian di sini. Terus gimana? Sudah nggak apa-apa. Nanti bapak biar nyuruh karyawannya bapak tidur di sini, nemenin bapak. Akhirnya bapaknya bilang, Sudah, kamu pulang. Besok kan kamu kerja. Adikmu juga kuliah. Ibu juga harus dinas. Ya, pak. Kami pamit dulu ya, pak. Pamitlah mereka. Nah, dalam perjalanan pulang menuju ke Surabaya, Reza ini juga mengkhawatirkan bapaknya. Karena dia tahu sendiri, rumah dinas ini banyak sekali gangguan. Nah, begitu sampai di Surabaya, singkat cerita, ternyata ayahnya Reza selama dinas di sana, banyak sekali gangguan-gangguan yang dialami. Dan itu beberapa kali diceritakan ke Reza dan juga ibunya. Jadi, satu malam, ketika selesai rapat sampai malam hari, ayahnya Reza ini pulang. Karena beliau tinggal sendiri di rumah dinas itu, beliau buka pintu seperti biasa, dan langsung masuk ke kamar tidur. Nah, tiba-tiba, ada yang ngetuk kamarnya. Karena ayahnya Reza ini yakin, nggak mungkin Mas Adi ngetuk pintu kamarnya. Karena rumah Indu ini terkunci. Nah, disitulah ayahnya Reza ini yakin, ini bukan manusia. Dari situlah ayahnya Reza bilang, Wes yo, ojo ganggu. Aku pegel, mene aku kerja. Wes ojo ganggu. Nah, setelah ayahnya ngomong seperti itu, nggak ada lagi ketukan. Nah, beberapa hari kemudian, ayahnya Reza ketika pulang malam hari, selalu ada gangguan-gangguan yang dialami. Dari situ, ayahnya Reza mencoba berdamai dengan penghuni yang ada di sana, dan beliau pun membiasakan diri. Singkat cerita, sampai 4,5 tahun kemudian, ayahnya tinggal di rumah dinas itu, dan banyak mengalami kejadian-kejadian yang kanjil. Akhirnya, singkat cerita, di bala masa pensiun itu, Reza, ibu, dan juga adiknya ini menuju ke kediri untuk bantu-bantu membereskan barang-barang ayahnya. Begitu sampai di sana, Reza tanya-tanya lagi ke ayahnya, gimana ya, kok sampai bisa kerasan tinggal di sini? 4 tahun lebih loh. Padahal, kita aja yang tinggal di sini beberapa hari, sudah nggak kerasan. Nah, sekali lagi, ayahnya Reza cuma bilang, ya gimana lagi, mau nggak mau, ayah juga harus memaksakan diri. Ayah akhirnya juga terbiasa juga tinggal di sini. Nah, singkat cerita, barang-barang ayahnya ini pun dimasukkan ke mobil, ayah dan ibunya Reza naik mobil yang satu, sedangkan Reza dan adiknya naik mobil yang kedua, karena mereka harus bawa barang-barang bawaan dari ayahnya. Setelah mereka berpamitan dengan Mas Adi dan juga istrinya, mereka pun akhirnya menuju ke Surabaya. Nggak ada kejadian yang kanjil awalnya, tapi sebelum keluar dari kota ke diri, mobil ayahnya ini mokok. Padahal Reza ini tahu, semua tahu bahwa mobil ayahnya ini usianya baru 3 tahun, masih terbilang baru, dan belum pernah mengalami mokok sekalipun. Waktu itu nggak tahu kenapa, tiba-tiba mobil ini mokok dan berhenti di pinggir jalan. Akhirnya setelah menelpon pihak bengkel, pihak bengkel pun datang mengecek. Setelah dicek, pihak bengkel ini juga heran. Ini nggak ada apa-apa pak, nggak ada kerusakan apapun. Dicoba stater lagi, tetap nggak bisa. Sampai-sampai orang bengkel ini juga bingung. Ini apa ya? Kenapa kok bisa kayak gini? Nggak bisa nyala? Nah dari sinilah, ibunya Reza itu sempat bilang ke ayahnya. Ya, tadi, waktu pulang dari rumah dinas, sudah pamit belum? Sama penunggu yang ada di sana. Ayahnya Reza juga ingat. Iya ya. Gimanapun juga, selama ini, beliau tinggal di sana selama 4 tahun lebih dan telah berinteraksi dengan penghuni yang ada di sana. Nah karena ibunya ngomong seperti itu, akhirnya ayahnya bilang, oh iya, sebentar-sebentar, tak panggil Reza dulu. Reza pun dipanggil. Lih, kita tadi belum pamitan sama Mbak Uraksa yang ada di sana. Ya mungkin waktu itu ayahnya ngobrol sambil bercanda. Jadi akhirnya mereka pun berdoa bersama. Ayo kita berdoa, kita bacakan Al-Fatihah. Insya Allah, supaya ini gak ada gangguan-gangguan lagi. Mereka pun akhirnya baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah itu, dan mereka mengucap amin, ternyata orang bengkel ini langsung bilang, ah Alhamdulillah sudah bisa pak. Nah secara bersamaan, mobilnya ini langsung bisa nyala sendiri. Entah ada hubungannya atau enggak, tapi yang jelas, waktu itu mobil mereka ini normal kembali. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan itu, enggak ada gangguan apapun. Akhirnya mereka pun jalan beriringan, begitu sampai di bebas Mojokerto, mereka terjebak macet. Waktu itu Reza sendiri gak tahu, obrolan apa yang diobrolkan ayah dan ibunya. Cerita ini didapatkan belakangan oleh Reza. Jadi ternyata, begitu di kemacetan, ayahnya Reza ini sempat bilang, duh macet apa manek ya? Macet apa lagi ya bu? Coba kamu dengerin radio bu. Belum sempat ibunya nyalain radio, ternyata beliau berdua ini, ayah dan ibunya Reza ini denger, di jok paling belakang itu ada suara perempuan, itu ada kecelakaan pak, yang di depan itu kepalanya pecah, di depan sana yang bikin macet. Nah, begitu ayah dan ibunya Reza ini denger, ada suara cewek ngomong seperti itu, bapaknya sama sekali gak menoleh ke arah belakang, tapi waktu itu bapaknya Reza langsung bilang, oh, ya, 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 suon ya, us dikasih tahu. Nah, setelah itu, mereka pun jalan lagi, dan ternyata begitu lewat persis, di samping titik kecelakaan itu, mereka ini ngelihat ada korban yang sudah tergeletak di jalan, dan sudah tertutup koran, darahnya itu banyak sekali. Di situ ayahnya ini cuma diam, inna lilahi wa inna roji'un. Ternyata, begitu mendengar radio, sore harinya, beliau semakin yakin bahwa, korban yang meninggal di Bayabas Mojokerto itu, adalah korban laki-laki yang kepalanya tertabrak, dan kepalanya pecah. Nah, di situlah yang membuat, ayah dan juga ibunya Reza ini heran. Begitu ada di posisi kemacetan, dan ayahnya waktu itu tanya seperti itu, tiba-tiba ada suara perempuan, dan menjawab persis kejadian apa yang terjadi di kecelakaan tersebut. Nah, dari situlah ayahnya ini sempat ngomong ke ibunya, lah ya bu, kita ini loh, ternyata pulang di Surabaya juga, dia ini ngikut sampai Surabaya. Ya sudah lah pak, dari situlah ayahnya ini mbaatin sekali lagi, ya sudah, kalau kamu memang mau ikut main ke rumahku, ya nggak apa-apa, nanti jangan lupa kamu balik lagi ke rumah sana, jangan ikut-ikutan terus di sini, gimana pun juga, aku sama anak-anakku juga nggak nyaman. Nah, kejadian inilah yang dialami Reza dan juga keluarganya, dan kejadian ini benar-benar diingat oleh Reza dan keluarganya, terutama ayahnya. Jadi mereka sendiri juga heran, kenapa sampai ayahnya berani menempati rumah dinas yang, bahkan, mantan kepala dinas yang dulu ini, nggak berani menempati rumah tersebut, karena rumah ini angker. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Reza kepada Kembarah Sunyi, Nah, semoga kisah ini bisa diambil hikmah, dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!